Ada syukuran lah, syukurannya lebih kayak berbagi sama orang-orang yang kurang mampu gitu ya, tidak perlu disebutkan. Takutnya nanti yang tadinya bentuk ke amal, ntar jadi dirinya, ntar gak ada pahalanya. Tapi yang pasti tahun ini adalah tahun istighfar buat kita semua, dimana tidak ada perayaan, sorak-sorak yang sangat megah. Tapi tahun ini saatnya kita mungkin lebih berbagi. Dari kantor, setiap hari Jum'at juga kami kan membagikan seribu kurang lebih makanan gratis kepada siapapun yang lewat di depan outlet kita tadi, outlet tertentu. Kado ada dari siapa aja kalau kado? Kado? Belum, belum ada. Kado ya pasti dari keluarga, cuma kan belum ketemuan gitu ya. Bahkan makanan keluarganya belum selesai, karena ada kita masing-masing, dan memang kita tidak rayakan lah seperti biasa. Biasanya kalau ada calar ulang tahun segala macem di keluarga besok, kalau Jordi paling sibuk, paling faksih rapat di sibuk. Pas diri, kalau yang ulang tahun gimana nih? Ada mungkin ada surprise seperti apa? Biasanya sih mereka kalau bikin surprise ketahuan sama saya, mas. Biasanya ya. Jadi lu lihat kayak, ah bales, ah gitu loh. Kalau enggak, saya bilang surprising dong. Jangan pakai diam-diam, mendingan kumpul-kumpul aja sini gitu. Anaknya gak mau dikerjain, jadi langsung kumpulin orang-orang aja. Ponakan-keponakan, nyucapin, sinyum. Sinyum, video call, pasti, gak sabar. Hari sana sih aku ada makan barengan sama ponakan gitu ya. Balik lagi, temanya adalah kayak mana-mana. Makan di rumah aja, palingan gitu aja. Masak sendiri atau gimana? Makan gebreak juga. Justru kalau masak sendiri itu, Thalia udah ada request-nya. Kuruben itu pasti kalau dateng, dia bisa dibuatin sop buntu. Ciwenga itu dibuatin geprek dengan berbagai macam sambal. Thalia itu sukanya cilok, dia lagi suka cilok keju, bang. Bilangnya cheeseball, terus onyo itu dengan makanan sehatnya. Tidak ada minyak, tidak menggunakan MSG gitu ya. Jadi udah tahu, jadi kalau mereka ke rumah, gue kayak mau masak catering ya. Beda-beda, empat orang soalnya maunya beda-beda. Baru besok berarti? Baru hari Senin nanti. Udah di Senin. Kan soalnya nanti sama teman-teman mau diriliskan, klarifikasi beritanya kan. Jadi makannya enak ketelan. Iya nggak? Iya nggak? Harus lo olong enggak nambak, was. Jadi usia 27, eh 27. 27 ini, kayaknya banyak makan nih, enggak apa, menangani hal-hal seperti ini. Asam, garam, kehidupan ini sudah dilakukan. Asam, garam, kehidupan. Ya senang sih, mungkin kalau orang bilang matang sebelum waktunya. Iya senang, pastinya. Karena ini adalah pelajaran yang sangat mahal. Kemudian tidak bisa kita dapati di sekolah. Ini semua didapati dengan adanya pembelajaran dari Bang Minola juga. Sebagai kuasa hukum, koruben, sebagai kakak. Terus seluruh karyawan, tim. Jadi, menanggapi ini selalu melihat sisi positifnya. Pun pada saat mendengar berita ini, kita teleponan, Bang kita tenang dulu, kita lihat sisi positifnya. Oh berarti ini saatnya kita menceritakan apa yang sebenarnya. Selama ini kan kita diam-diam aja loh. Punya sertifikat dan lain-lain. Berarti ini sisi positifnya ya. Kita harus bukan mempamerkan, tapi menunjukkan sebenarnya kita udah punya nih gitu. Jod, sudah dapat pelajaran hidup kayak begini-gini. Terus kapan mau ngejalanin hidup rumah tangga? Nah kan, enggak mau jawab, Bang. Lu pikir jawabnya. Bang, jawabin Bang. Lu, kok diwakilin? Kita harus menurut hukum loh. Nantilah, nantilah. Kanin ke ponakan dulu aja, antarnya boleh sama yang gimana. Kok gitu? Iya, karena kan targetnya gini. Sekarang, aku ngurusin Onyo, Thalia, Tania. Nanti aku punya anak, aku titipin balik Bang ke dia. Lu urusin ponakan lu. Gitu, gantian. Dulu lu, baik gue yang urusin. Ntar ponakan lu lu yang urusin. Gitu, jadi mereka biar sumbuh dulu Onyo dengan karirnya Thalia juga. Karir dan sekolah, Onyo sekolahnya. Jadi, fokus juga sama pada para ponakan. Jadi, nunggu ponakannya gede dulu jar, baru nikah jar? Ini agak menjurus, ini pertanyaannya. Kadang-kadang, maksudnya belum punya pacar kita sampai sekarang. Enggak ada target, Kak. Enggak ada target. Enggak ada. Yang pasti sih, pengennya menemukan yang pas mau buru-buru. Kan pengennya menikah itu cuma sekali. Sesuatu yang sakral. Yang dimana ketika sudah memilih sebagai pasangan. Baik, buruk, bibit, bebot. Kita, bibit, bebet, bobot. Kita sudah tahu pasti. Jadi, enggak mau buru-buru. Kalaupun ada pacarnya, penjajakan dulu aja. Gitu. Pelan amat, nanya-nya. Iya, enggak punya pacar, Mas. Punya pacar apa enggak, Jor? Enggak ada. 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 Kayaknya kuat ngulek kali ya. Kalau enggak ada karyawan, kita ngulek. Oh, dulu gue ngulek sampai pada bedus loh tangan. Jadi, ya, ya, bercanda-bercanda. Tapi, enggak ada kriteria khusus yang pasti sayang bukan hanya sama aku, tapi sama keluarga. Karena kan aku sadar gitu ya, pernikahan itu kan bukan tentang dua orang, tapi dua keluarga. Gimana ketika pernikahan sakral itu sudah terjadi, dua keluarga menjadi satu. Jadi, aku perlu tahu keluarganya sayang juga sama keluarga aku apa enggak. Ada dijodoh-jodohin enggak sih, kok? Kuruban, ada. Nanti dia jodohin sama A tiba-tiba. Eh, jangan deh, jangan deh, enggak jadi, enggak jadi. Gue ada tahu dia begini gitu, misalkan. Dia adalah papa, mama yang kejagain banget. Dia bilang, lu tuh bontot, tahu enggak? Lu udah, udah harta yang terpendam. Jadi, lu kalau misalkan ada pacar, lewatin gue dulu player pertama. Waduh, ribet.